selamat siang semuanya smart driver hai apa kabar semuanya perkenalkan nama saya Tusi yang akan jadi host hari ini nemenin smart driver semua di t-drive on air nah aku mau dulu nih kira-kira hari ini udah pada tahu belum yang akan kita bahas di oke oke pada tahun belum nih smart driver yang akan kita bahas kali ini apa ayo 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 apa yuk ada yang udah jok nah jadi ya pembahasan t-drive on air kali ini mengenai eko driving smart driver karena kebetulan baru aja nih kemarin tanggal 5 Juni kita itu memperingati hari lingkungan hidup sedunia maka dari itu kita harus melestarikan melestarikan alam dan juga mulai menjaga lingkungan sekitar nah salah satunya adalah dengan eko driving karena eko itu bisa jadi solusi untuk melakukan pelestarian alam dan penghematan bahan bakar gitu jadi ternyata nih kalau kita menggunakan teknik eko driving itu sebenarnya kita juga menggunakan eh salah kita jadi kalau kita menggunakan teknik eko driving itu sebenarnya juga kandungan co2 pada asap kendaraan akan berkurang terus cara mengemudi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar secara efisien dan berperan dalam mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya nah karena aku tadi ngomongin eko driving juga masih rada-rada lupa dan rada-rada nggak tahu sebenarnya apa sih eko driving mendingan langsung aja kita undang narasumber yang udah tahu banget nih teknik eko driving dan juga manfaatnya jangan lupa juga untuk smart driver semua kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar dan bakal ada hadiah untuk empat orang yang beruntung dengan total nilai 400.000 rupiah berupa saldo link aja yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat dan juga memberikan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar saat sesi Q&A berlangsung jadi kalian harus ikuti di drive on air sampai selesai Oke sekarang langsung aja kita sumber narasumber kita sumber kita undang narasumbernya karena udah udah mau join ya yaitu ada Mas Faris sebagai otomotif entusias silakan Mas Faris dipersilakan gabung Wah seru banget nih udah rame nih Mas Faris mana ya mana ya nih narasumber kita Halo jadi di t-drive on air kali ini narasumbernya Mas Faris itu adalah otomotif entusias yang apa ya udah kaki banget nih Ecodriving nah ini Mas Farisnya udah gabung Halo apa kabar Mas Faris Halo selamat siang semuanya Mbak Tosi apa kabar baik-baik gimana nih Mas Faris baik Alhamdulillah baik terus salam gembira selamat datang selamat bergabung Mas Faris di t-drive on air kali ini ya ya terima kasih ya terima kasih banget untuk eh Mas Faris karena udah mau bergabung dan join di t-drive on air ya sekarang kita ngobrolnya santai aja Oke oke nah sebelum kita masuk ke topiknya nih boleh deh perkenalan dulu dari Mas Faris biar smart driver semua berkenal sama Mas Faris oke halo semuanya smart driver dari temen-temen Maitri Drive juga salam kenal saya Faris saya banyak ngurusin tentang otomotif nggak jauh-jauh dari hidup apa hidupnya nggak jauh-jauh dari otomotif terus ngurusin mobil juga ya pokoknya yang berhubungan sama otomotif Alhamdulillah sedikit banyak tahu deh gitu jadi kira-kira apa yang bisa kita sharing nih hari ini gitu oke nah itu dia Mas Faris yang akan menjadi narasumber kita kali ini jadi langsung aja udah karena saya udah ada beberapa pertanyaan tentang ecodrive oke oke udah siap Mas Faris siap dong siap terus siap mantap oke jadi kalau menurut data IQR nih Indonesia itu menempati peringkat tertinggi ke 26 mengenai kondisi udara gitu ya nah kalau menurut Mas Faris nih sebenarnya kondisi udara yang dirasakan saat ini sama kita nih rileks nggak sih dengan data yang ada? sangat amat rileks ya Mbak Busi karena kita kita tahu sendiri nih banyak banget di story temen-temen terdekat kita kalau pagi-pagi tuh banyak yang ngeluh di Jakarta kalau sekarang tuh Jakarta udah ngeluh banget sama apa namanya tidak bersahabat banget buat orang yang jalan kaki juga karena udaranya itu tidak friendly banget ya nggak baik banget buat kesehatan terus juga bagaimana sekarang banyaknya orang-orang yang kena penyakit apa ISPA tuh infeksi saluran pernafasan juga kan banyak karena ya salah satunya penyebab utamanya adalah ya polusi dari kendaraan sih Mbak betul oh jadi emang apa ya bener-bener relate banget ya gitu relate banget berarti kendaraan sangat menyumbang apa ya menyumbang sangat besar gitu untuk polusi udara gitu ya untuk polusi udara iya bayangin aja kita jalan sedikit aja misalkan jalan di Sudirman deh dari halta MRT kemana gitu pasti udah ngos-ngosan kan nggak seger gitu nafasnya iya betul-betul begitu panas kan panas sih iya bisa bikin itu dia makanya banyak orang yang terkena penyakit ISPA gitu karena emang kalau misalkan kendaraan kotor bikin sesak nggak sih bener bener nggak nyaman aja buat jalan kaki nah iya jadi emang salah satu pencemaran udara kan dari polusi kendaraan nah sebenernya salah satu caranya adalah menggunakan teknik ecodriving iya nah sebenernya apa sih ecodriving itu teknik ecodriving itu sebenernya apa sih dan apa namanya bagaimana penerapannya menurut Mas Faris gini ecodriving itu sebenernya itu kan cara mengemudi kita yang bertujuan untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar ya dengan menggunakan bahan bakar yang baik sesuai oktan apa oktan itu sesuai dengan kapasitas mesinnya untuk mengurangi timbal apa sih timbal dan polusi yang diproduksi oleh si mesin tersebut makanya kalau bisa sih sebisa mungkin kita konsumsi bahan bakar itu yang terbaik sebenernya untuk mengurangi polusi dan juga kita harus maintain mbak yang namanya kendaraan kita secara berkala untuk selain uji emisi juga bisa kita service rutin ganti oli dengan yang baik kita juga bisa mengurangi dampak polusi yang nyata di jalan raya sih mbak gitu makanya contohnya kayak misalkan kayak di Singapura ya makanya mereka ada batasan usia mobil kendaraan karena itu upaya mereka untuk menekan angka polusi yang semakin tinggi gitu tapi kan kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa ya untuk didekan-didekan kayak gitu ya ya itu balik lagi ke diri kita sendiri sih ya kita peduli nggak nih sama sesama jangan peduli diri kita sendiri aja nih mentang-mentang kalau di kita nggak kenapa-napanya biar orang lain kenapa-napanya itu kan juga nggak adil ya buat mereka yang sering jalan kaki atau naik angkutan umum gitu kan gitu jadi sebenarnya teknik ecodriving itu nggak cuma saat kita berkendara aja ya nggak cuma saat kita berkendara aja iya gitu jadi kayak dari eksternalnya, eksternal mobilnya atau dari internal mobilnya pun juga bisa termasuk ke dalam teknik ecodriving gitu ya yes, yes oke kita bisa bandingin deh nggak usah di Jakarta deh misalkan di mana ya di pelosok Bali misalkan kayak di daerah Bali tapi di pelosok kayak di Ubud gitu-gitu kan masih enak banget kan karena kendaraannya nggak sebanyak di Jakarta sih kalau kendaraan kita, kalau di Jakarta kendaraannya sebanyak itu memang susah menangkap polusnya kalau kita nggak punya kesadaran diri masing-masing sih Mbak gitu iya sih bener sih oke, itu kan kita bahas secara singkat tentang ekodriving dan penerapannya seperti apa jadi sebenarnya ekodriving itu kan penting banget nih untuk lingkungan sekitar dan bisa mengurangi CO2 ya yes nah sekarang ada pertanyaan lagi nih Mas Faris gimana kenapa kita harus melakukan teknik ekodriving dan sebenarnya manfaat apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari teknik ekodriving ini untuk lingkungan oke gini teknik ekodriving itu kan bertujuannya juga untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar secara efisien kenapa? biar nggak terlalu banyak bahan bakar yang terbuang karena kita salah ambil jalan contohnya ini sebenarnya teknik ekodriving itu bisa dimulai dari kita sebelum jalanin mobil caranya gimana misalkan kita bertujuan ke titik B dari titik A ke titik B itu sebelum kita jalan ke titik B kita bisa lihat maps sih Mbak sebenarnya jalan mana jalur mana yang tercepat jalur mana yang tidak terlalu macet untuk menghindari lamanya kita di jalan gitu kalau menurutku ya terus dengan kita mengandalkan maps itu bisa jauh mempersingkat perjalanan kita dan juga mengurangi karena dengan jalan yang lancar itu kan kita berarti jarang apa untuk stop and go nya agak sedikit jadinya kan karena jalan terus segala macem nah itu kalau kalau polusi itu bakal banyak terjadi ketika stop and go stop and go sih Mbak itu kan kalau stop and go macet ya banyak mobil ngumpul artinya kan ngantri nah itu naik disitu masa kendaraan keluar semua kalau di macet makanya penting banget sebelum jalan kita cek maps sih mau itu maps yang kalian suka pakai yang mana pun deh maps aja deh tuh yang gitu tuh jadi lebih baik emang nyari jalanan yang tercepat gitu ya lancar, tercepat dan lancar atau kalau memang mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang transportasi umum kita semakin membaik ya itu iya kan mudah-mudahan sih kalau transportasi umum kita semakin membaik dan menjangkau titik-titik lain itu jauh lebih simple itu mungkin dampak polusinya akan berkurang banget sih betul banget bener-bener salah satu cara untuk mengurangi polusi kendaraan yang berdampak besar banget gitu untuk lingkungan capek kan ngelihat gedung-gedung di Jakarta ketutupnya bukan sama kabut tapi sama asap polusi capek kan dan apa ya kayak dekil banget gitu Jakarta dekil 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 banget parah gitu nah itu kan untuk lingkungan ya mas Faris ya mas Ako Drive untuk lingkungan kalau misalnya untuk pengemudi sendiri nih sebenarnya apa aja sih manfaat dari teknik Eco Driving itu manfaatnya selain mereka hemat bahan bakar kedua apa namanya jiwa gak keganggu kalau misalkan kita mikirnya ah jalannya udah macet udah emosi duluan mau kesini macet udah emosi duluan kalau misalkan kita bisa atasin itu semua dengan tadi aku bilang ya kita lihat mapsnya dulu terus yang kedua jam sibuknya itu jam berapa aja yang bisa kita hindarin dari situ terus ketika kita berkendara mobil usahain kita memakai bensin yang baik apa yang sesuai terus kedua memakai oli yang sesuai juga dan rutin servis dan keempat cara berkendaranya juga harus apa namanya kalau Eco Driving itu ya ya gak bisa ugal-ugalan harus lantai sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan oleh pemerintah di lantas untuk di jalanan raya ya kalau saya ngebut-ngebut juga maksudnya yang sesuai aja ketika ngebut juga kan banyak bahan bakar yang terbuang kalau terlalu lambat juga berbahaya buat orang sekitar ya kan jadi yang normal sih maksudnya kayak ya standar kalau di tol 80 km per jam sampai 100 kalau di jalan raya ya 40 sampai 60 km per jam gitu dan yang paling penting itu hindarin macet aja sih sama mikir pas berangkat kira-kira jam tersibuk jam berapa dan harus cari jalan tikus-tikus lainnya supaya untuk tidak kena macet-macetan gitu jadi masalahnya selain irit bahan bakar juga buat kesehatan dan jiwa raga ya pokoknya ya jiwa raga selain itu pasti juga bisa apa ya namanya jadi perawatan mobilnya tuh lebih baik gitu ya berarti ya buat mobil sendiri harus harus kalau mobil gak dirawat wah capek itu nyusain banyak orang sih selain nyusain diri kita sendiri ya kalau gak ngerawat mobil gitu gitu dan dan sekarang juga dan sekarang juga pilihan untuk mobil baru kan banyak dan ada mobil listrik walaupun harganya memang masih agak tinggi ya tapi kalau yang punya rezeki banyak disini untuk mendukung penekanan tingkat polusi mungkin boleh beli mobil listrik itu salah satu cara kita juga untuk menekan tingginya nilai apa tingginya polusi sih di Jakarta gitu yang berarti mas haris ini setuju banget kalau misalkan apa namanya teknik ekodriving tuh bisa mengurangi pencemaran udara kan setuju setuju banget setuju banget sebetulnya mas haris ini udah bisa maksudnya sehari-hari dalam sehari-hari ini mas haris udah menerapkan ekodriving selalu kan selalu alhamdulillah selalu karena kebetulan mobil-mobil saya itu gak ada yang dimodif-modif standar pabrikan semua selalu alhamdulillah alhamdulillah selalu mengikuti apa yang disarankan bengkel untuk kalau servis di kilometer berapa sekian dan konsumsi bahan bakarnya juga konsumsi bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan si mobil kalau misalkan emang lagi tongpes ya mau gak mau naik angkutan umum gitu aja simple aja gak maksa jadinya kan soalnya banyak memang di kalangan-kalangan teman-teman saya juga sendiri sebenarnya masih banyak mobilnya mewah-mewah tapi pakai bahan bakar yang gak sesuai itu banyak banget masih sampai sekarang itu juga butuh ketegasan dari pemerintah kan untuk untuk apa namanya ayo dong pakai bahan bakar yang sesuai sama kendaraan lo dong gitu karena kalau gak sesuai juga pasti apa ya jangka panjangnya jelek bikin mobilnya juga jadi apa ya rusak gitu maksudnya pertama rusak gak efisien terus bikin polusi apalagi iya emang banyak banget iya kan sebenarnya emang teknik ekodriving tuh gak terlalu sulit gitu untuk diterapkan sehari-hari gitu kan enggak asal bikin simnya benar satu gak nembak karena pada pada pembuatan sim itu semua diajarin cara berkendara yang baik dan benar tapi gak tahu kenapa banyak yang masih ugal-ugalan di jalan ya artinya mereka simnya bikin di puskesmas atau apa saya gak tahu terus yang kedua sekarang tuh apa media digital tuh banyak banget tuh untuk kita belajar gimana sih cara nyetir hemat gimana sih cara ekodriving yang baik dan benar terus gimana sih cara neken nilai apa tingkat polusi dalam sebuah kendaraan gitu loh terus ya itu balik ke pribadi masing-masing lagi sih kesadaran sendiri masing-masing gitu nah kalau menurut mas Faris nih selain kayak di jam-jam sibuk atau apa namanya jam-jam macet gitu ya sebenernya kapan dan dimana sih para smart driver ini harus menerapkan teknik ekodriving oke ketika jam macet kita misalkan kita pulang kantor jam 5 ya dan mau gak mau kan gak bisa dihindarin gitu mau gak mau gak bisa dihindarin apalagi jam 5 hari Jumat hujan tanggal muda waduh tuh macetnya kayak apa tuh nah itu itu memang sudah tidak bisa dihindarin sih gimana caranya tapi ya kembali lagi bisa kita apa namanya bisa kita antisipasi melalui si maps tadi sih mbak satu-satunya cara itu kalau misalkan memang misalkan jarak 10 kilo ya dari kantor ke rumah biasanya kalau lancar cuma 10 kilo taruh lah 25 menit tapi kalau lagi macet banget bisa satu jam itu kan kayak agak gak make sense ya tapi kalau misalkan dirasa harus pulang banget ya ya udahlah emang ini salahnya bukan di salah kita doang ini salahnya banyak banget untuk bisa memperbaiki infrastruktur ini tapi sebisa mungkin kalau bisa ya bentar pulangnya deh jam 7 gitu apa jam 8 gitu untuk bisa bisa ngapain sih juga macet-macetan di jalan kan kalau misalkan gak ada yang dituju lagi ya kalau emang udah jatuhnya pulang aja gitu gitu sih mbak iya sih tadi gak ada yang komen kan biasanya stay di kantor sampai malem itu itu yang saya maksud tapi kalau rumahnya jauh ya gimana ya stay di kantor iya iya sih iya mungkin bisa pakai angkutan umum bisa itu dia salah satu caranya buat mengurangi polusi udara karena kendaraan iya sih nah udah banyak banget nih apa gimana gimana iya apalagi sekarang ya apalagi sekarang angkutan umum terutama kayak bus di Jakarta ya di Jakarta ya kayak Transjakarta segala macem kayak gitu-gitu kan rata-rata udah ada yang elektrik udah ada yang berbahan bakar gas juga gitu kan ya Alhamdulillah pemerintah ini sebenarnya mending dorong kok untuk bisa kita menekan angka polusi gitu tapi kan kembali lagi sih ke kita kita mau gak nih dempet-dempetan sama orang lain di bus gitu gengsi gak kita naik bus kan yang kita yang kalah sama gengsi mbak iya kan ih kok lu pulang naik bus sih kok lu pulang naik kereta sih kok lu pulang naik gojek sih gak ini apa gak ini kan kalahnya di gengsi iya ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri sih itu dia mau gak dikurangin gitu mau gak dikurangin gitu mau gak dikurangin gitu nah bener gitu tapi ya bener-bener pemerintah juga bisa sih maksudnya kayak membuat alat transportasi tuh yang bener-bener di setiap titik Jakarta tuh kan banyak banget ya titik-titiknya gang-gangnya juga banyak itu bisa mencakup itu-itu semua gitu loh karena kita lihat sendiri aja MRT tuh jaraknya dari satu ke MRT yang lain juga lumayan jauh dan dari ya kan misalkan rumah kita bisa lima kilo dari gang MRT apa dari halte MRT bisa sepuluh kilo ya kadang-kadang orang jadi males ayo udah gue bawa mobil sendiri aja deh gue bawa motor sendiri aja deh gitu kan nah itu yang harusnya dimulai dipikirin aja dikurangin lah dipikirin dipikirin tolong pak bapak-bapak yang bertugas nah waktunya banyak banget nih yang kita bahas tentang teknik eco driving dan sekarang waktunya kuis untuk smart driver boleh jadi disini bakalan ada dua pertanyaan smart driver harus siap-siap menjawab pertanyaan ini oke apa namanya harus cepat dan tepat ya jadi yang paling cepat dia yang akan dipilih jadi pemenang nanti juga pemenangnya di pemenang dari kuis ini akan dihubungkan di story instagram at mightydrive.id dan yang akan kita tanyakan juga seputar eco driving yang udah kita bahas sebelumnya jadi pasti yang nonton dari awal bisa banget jawab dan ini pertanyaannya aduh pertanyaannya udah sekali pasti easy oke sip langsung aja kita langsung ke pertanyaan pertama oke sebutkan salah satu manfaat eco driving bagi pengemudi aduh gampang gampang udah banyak banget kita omongin kayaknya gak perlu kita kasih tau sebenernya juga udah tau gitu loh manfaatnya itu langsung ada yang jawab tuh nah ayo udah banyak belum yang jawab udah langsung ada yang jawab tuh wah hebat ada bubur ayam racer halo mas ditonton centang biru wah halo halo ini semuanya followersnya mas Paris kayaknya wah wah jawabannya juga udah bagus-bagus nih kayaknya banyak yang bener nih ngikutin 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 seru-seru 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 oke gimana next oke langsung kita masuk ke pertanyaan kedua ini juga pertanyaannya mudah banget bisa banget berjawab apa tuh sebutkan sebutkan salah satu cara mengemudi dengan teknik econ driving ini kayaknya pertanyaannya kayak pertanyaan sedekah deh gampang banget ya ampun ada ada abang Reza Candika juga join kalau abang Reza Candika ya ampun aku ditonton sama influencer-influencer ini jangan lupa lo follow instagram aku teman-teman juga jangan lupa follow instagramnya mightydrive.id betul oke jangan cuman instagramnya mas Paris aja nih eh jangan-jangan mightydrive juga oke ini jawabannya pada bener-bener semua nih banyak nih bener tuh betul betul pintar wah pintar-pintar ini semuanya pada nonton nih dari awal pasti pada nonton dari awal hebat-hebat banyak sih gimana gimana sudah bisa next ya next boleh ya ini untuk pemenangnya nanti akan diumum-umumin di instagram storynya at mightydrive.id jadi apa namanya follow dan pantengin terus instagramnya ya oke setelah dari sesi kuis sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A smart driver oke nih jadi buat smart driver yang udah memberikan pertanyaan akan dipilih 2 pertanyaan terbaik oke oke akan mendapatkan saldo ring aja masing-masing 100 ribu oke oke ini semua pertanyaan oh dipilih oke jadi aku akan memilih 2 pertanyaan dari teman-teman smart driver ya kira-kira siapa aja yang akan aku pilih siapa ya nanti berarti mbak Tusing yang bacain ya iya aku bacain ya nanti mas wadwal oke 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 yang pertama nih ada dari at excellent 95 mas maris sebenarnya bentuk eco driving itu seperti apa sih jadi apakah mobil dengan BBM bisa eco driving dengan BBM apa sorry ya dengan bahan bakar minyak bisa eco driving enggak gitu oh iya gitu enggak enggak kan mungkin pertanyaan mungkin dia mikirnya kayak ih pakai listrik aja nih yang bisa eco driving bisa kok pakai mobil apa internal combustion juga bisa kita eco driving karena sebelum ada mobil listrik juga ada mobil apa mobil bermesin dulu kan sebelum ada mobil listrik nah gimana caranya ya itu tadi yang dari awal saya bilang pakai apa pakai bahan bakar yang baik yang sesuai sama kendaraannya terus jangan lupa di servis dan uji emisi itu penting karena uji emisi itu kita bisa tahu nih mobil kita menghasilkan banyak karbon dioksidanya enggak nih kalau misalkan kebanyakan karbon dioksidanya berarti kan tiket polisi jadi lebih tinggi nah itu apa yang harus dibetulin gitu itu kan balik lagi ke benggeng untuk ke maintenance segala macam terus bisa juga dari ban ban itu juga mempengaruhi untuk si eco drivingnya juga terus apa lagi ya cara berkendara nya cara berkendara itu paling utama juga sih selain yang maintenance-maintenance tadi itu cara berkendara kita udah paling utama sih ya dari cari jalan kita sebelum ke tujuan B terus cara kita ngegas cara kita ngerem cara kita nyetirnya kayak gimana itu itu berdampak sama si eco driving itu juga gitu kalau kita ugal-ugalan ya sama aja bohong karena konsumsi bahan bakar yang jadi lebih boros kalau kita terlalu pelan juga berbahaya karena kalau terlalu pelan pun mesin juga gak efisien dan akhirnya dampaknya juga gak jadi mobil jadi boros juga jadi gak eco driving aja gitu terus sorry mbak ini aku tambahin nih ada yang nanya uji emisi dimana tuh ini aku sekalian jawab aja ya boleh boleh uji emisi itu uji emisi itu bisa kita ke bengkel resmi itu bisa bisa datang ke bengkel resmi mas saya mau mau tau dong emisi mobil saya berbahaya gak nih buat lingkungan kira-kira kalau misalkan di uji emisinya saya gak lulus apa aja kira-kira yang harus diperbaikin kalau misalkan anda lulus ya alhamdulillah berarti mobil anda tidak tidak menghasilkan banyak polusi untuk lingkungan gitu gitu sih mbak oke iya jadi emang gak cuman electric car aja ya sebenernya yes sebenernya juga nih sebenernya juga kalau ini menurut pahamku ya yang aku sedikit tau ya sebenernya penghasil penghasil polusi terbesar di jalan raya itu sebenernya bukan mobil sih bukan kendaraan roda 4 sebetulnya tapi kendaraan roda 2 kenapa kendaraan roda 2 karena mereka gak punya katalis converter gitu motor motor sebetulnya karena mereka gak ada katalis converter sedangkan di Jakarta itu lautan motor ya kan betul nah itu pemerintah itu belum ada tuh belum ada aku belum aku gak tau ya itu mereka pemerintah ada himbawan atau enggak tentang si barang ini ini buat neken si polusi si motor ini gitu gitu oke gitu oke langsung ke pertanyaan kedua ini ada dari amanta96 gimana gimana kalau melakukan ecodriving saat perjalanan jauh kak efisien kak ya seperti kita tahu ya polusi itu adanya di kota-kota besar ya kan kota-kota yang super sibuk kalau keluar kota misalnya kita gak usah ngomongin Jakarta deh kita misalkan jalan dari Jakarta Banyuwangi Jakarta Bali gitu aku rasa sih polusinya sedikit sedikit sih karena mobil kita jalannya konstan BBM juga pasti pakai yang baik dan mobil pasti sebelum perjalanan jauh sudah diservis berarti dalam keadaan terbaik dan prima artinya mobil itu dalam keadaan sehat jadi insya Allah kalau kita perjalanan jauh itu pasti angka polusinya tuh jauh lebih sedikit dibanding kita yang stop and go tiap hari di dalam kota gitu oke gitu next question yang ada dari Ed Mildar 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 apa sih pengaruh teknik ecodriving untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalanan yes dengan kita ecodriving untuk mengurangi kecelakaan di jalanan itu berarti kan kita selalu sadar kalau kita sudah dalam perjalanan dan berkendara kalau kita ecodriving itu juga kan kita berarti harus selalu berhati-hati dalam berkendara untuk bisa menjaga jarak di depan menjaga jarak di belakang terus kita sebelum jalan kita sudah tahu tujuannya kemana segalanya kita sudah tahu keluar tolnya di mana jadi tidak harus tiba-tiba lagi di tengah jalan ya ternyata keluar tolnya di situ tiba-tiba kita ambil kiri ditabrak dari belakang kita kan sering kejadian kayak gitu tuh di jalanan tuh ya kan ya itu kayak gitu gitu yang sudah harus diterapin sebelum kita jalan dan jangan lupa juga baca bismillah baca doa maksudnya baca doa baca doa baca doa maksudnya gitu sebelum lakukan apapun perjalanan mau jauh deket yang pakai motor pakai helm pakai sepatu nggak usah pakai alasan ah deket kok cuma ke depan tapi nggak pakai helm siapa tahu di depan kepleset atau apa tapi itu nggak bahaya juga ya bener ya bener jadi yang micodriving itu bisa banget mengurangi angka kecelakaan ya selain mobilnya yang lima tapi pengemudinya juga aware gitu saat berkebaran ya oke next question ada dari eee 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 rupanya dengan sehat pastikan nyaman juga untuk generasi-generasi kita berikutnya itu aja yang dipikirin jadi jangan mikirin diri sendiri terus kadang-kadang itu juga kita harus mikirin orang lain juga orang lain banyak juga gitu kita bisa nyaman sampai saat ini karena apa sebutannya karena karma baik orang-orang zaman dulu kita buat kita hari sampe hari ini sekarang gitu loh jadi kita harus tanamkan itu juga ke depannya gitu ayo dong kita sama-sama kita tekan angka polusi supaya anak cucu kita nanti juga bisa nikmati nih indahnya kota kita ini gitu bener-bener harus punya mindset merawat Jakarta dan jangan selalu mikirin diri sendiri juga harus mikirin orang banyak juga apalagi kita kan memakai fasilitas umum kan gitu jalan raya lah, kendaraan juga kendaraan umum segala macam ini ada pertanyaan yang lumayan menarik sama ya sama nih pertanyaannya bagaimana cara perempuan bisa eco-driving mengingat perempuan hanya mengerti si bensin aja jadi emang banyak perempuan tuh yang gak ngerti tentang mobil nah itu bagaimana cara biar perempuan menerapkan eco-driving itu yang tadi saya udah bilang udah saya bilang di awal juga bikin simenya bener-bener gak nah itu dulu aja kalau bikin simenya beneran lewat proses yang bener itu semua tuh udah dikasih tau di awal itu satu kedua harus me-lag deh jangan jangan apa namanya ya harus me-lag media gitu me-lag digital aja nonton aja youtube ini cara berkendara yang baik gimana dan temen-temen tuh bisa juga nonton youtube yang mas fitra eri atau om obi itu mereka berdua tuh sering banget ngasih tau gimana cara berkendara yang baik dan benar di jalan raya maupun di jalan tol seperti kita ketahui apa namanya behavior pengemudi di jakarta tuh luar biasa annoying ya sebenernya ya kalau yang tiap hari di jalan pasti tau deh gimana annoyingnya mereka di jalan raya apalagi kalau udah jam-jam sibuk ya nyerobot lah ya gak mau ngantri lah ya pelan di kanan lah pelan di tengah lah atau segala macem yang gak peduli gitu sama orang lain gitu loh ya untuk perempuan balik lagi sih mungkin bisa cari pasangan yang ngerti mobil satu itu cara termudah ya itu cara termudah oke yang kedua ya coba deh di googling aja gimana sih cara berkendara yang baik dan benar atau tanya temen baru baru deh nyetir gitu jangan semua orang tuh bisa nyetir tapi gak semua orang bisa berkendara yang baik dan benar gitu betul betul gitu jadi sebelum bisa nyetir pastikan lah tau gitu ya iya nyetir tuh gampang mbak nyetir tuh gampang banget berkendara yang baik dan benar itu yang susah gitu iya gitu bener apalagi kalau misalkan lagi macet udah paling sebar ngeliat orang yang wah nyerobot terus terus misalkan dia nabrak dia yang salah tapi dia yang marah itu kan sering banget terjadi di jakarta iya kan iya betul capek jadi emosi jiwa jadi gak bagus buat mental kan oke oke next question dari faiz 03216 apakah e-co driving bisa digunakan dengan kendaraan lama seperti kendaraan tahun 2000an bisa gak? itu bisa ketika kalian uji emisi nah ketika uji emisinya sudah lolos berarti mobil anda dinilai sudah tidak menambah banyak pollution ada di Jakarta apa di jalanan kalau mobil anda sudah tidak bisa dibantu lagi tuh setelah uji emisi misalkan gagal gitu ya yaudah perbaikin apa yang perlu diperbaikin misalkan sektor mesin segala macem terus lalu tes lagi uji emisi baik apa enggak lulus apa enggak tapi kan gak semua orang mau kayak gitu itu kan karena biaya nah makanya kalau di Singapura atau Malaysia itu mobil-mobil yang datang 10 tahun pasti di-scrap di-scrap itu maksudnya ya dipotong dan segala macem ya itu tapi kan di Indonesia gak mungkin kita seperti itu ya mau gak mau kita harus rawat mobilnya dengan baik dan benar ya itu memang memakan biaya tapi masih mau dipakai gak mobilnya tapi kan ya gak tau ya mbak masih banyak orang yang gak peduli masalah gitu-gituan jadi ya lagi-lagi balik lagi ke orangnya sumpah iya balik lagi ke orangnya kunci banget kunci dia mau peduli dia mau peduli sama lingkungan nih iya betul oke ini pertanyaan terik oke masih ada dua pertanyaan lagi oke oke ini dari agus at agus.sw pertanyaannya kenapa harus echo driving nih mas Faris apakah di luar sana ada saran lain selain echo driving? kalau gak echo driving berarti nyetirnya ugal kalau gak ugal terlalu pelan kedua hal tersebut yang ngabisin banyak BBM mau kayak gitu dan itu gak aman karena membahayakan kalian sendiri dan pengguna jalan yang lain itu juga maksudnya gak ada yang positif dari dampak kalau gak echo driving gitu loh gitu ya contoh nih misalkan kalian janjian jam 7 tapi kalian baru jalan setengah 7 udah tau Jakarta pagi macetnya kayak apa itu ya udah salah jadi macet jadi emosi jadi dimarahin orang karena janjiannya telat dan mobilnya juga jadi gak sehat karena lu bawa kebut-kebut kayak gitu ya jadi boros segala macem jadi gak ada menangnya kalau gak echo driving jadi harus echo driving hidup echo driving hidup karena echo driving manfaatnya banyak banget sih ya manfaatnya banyak banget kan buat diri sendiri itu juga manfaatnya banyak gitu yes buat mobil sendiri juga gitu kan oke untuk kelangsungan hidup si mobil juga jadi panjang gitu loh jadi gak cepet rusak juga gitu gitu oke ini pertanyaan terakhir oke dari Ed Rahma Fidelia bagaimana cara mendukung dan mengajak masyarakat agar lebih mengenal echo driving dan menerapkannya secara nih di Indonesia cara menerapkan echo driving itu sulit untuk diterapkan susah susah banget betul jadi mana? kita harus punya mindset kita harus punya paham nih kalau enak kok net akunan umum misalkan kita gak punya kendaraan pribadi yang mumpuni karena tadi saya bilang motor itu salah satu kendaraan penyumbang polusi terbesar di Jakarta motor roda 2 itu penyumbang polusi terbesar tapi gimana? karena semua orang pasti punya motor dan mereka mikir kalau naik motor itu jauh lebih cepat segala macem itu yang susah untuk kita 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 ubah sebenernya mbak tapi kalau misalkan gak dari kita siapa lagi? kalau gak dari satu orang, dua orang, tiga orang siapa lagi? kalau misalkan mau begini terus sampai ke depan kan gak mungkin bisa-bisa jadi zombie nih kota gitu kan kalau misalkan polusinya ketinggian terus banyak orang sakit sih kan gak enak juga gitu kan terus dimana lagi ini tempat yang nyaman untuk kita bisa hidup dan cari uang bersamaan karena kalau di daerah mungkin orang-orang bakal bilang saya di daerah ya tempatnya nyaman tapi hidup saya gak layak saya hidup di kota layak tapi hidup saya gak nyaman gak ada yang ketemu nih jadi ya mudah-mudahan ini harus pemerintah dan masyarakat juga harus ikut kerjasama sih gak bisa pemerintahnya doang dan gak bisa masyarakatnya doang jadi kita sama-sama sadar diri aja nih maunya kayak gimana gitu misalkan lu mau hidup enak? lu mau hidup enak? ya udah pemerintah bikin ini tapi masyarakatnya juga harus lurut dong sama regulasi yang diberikan pemerintah gitu jangan dikit-dikit pada komplain tapi ketika kalian komplain juga maunya didengerin kalau pemerintah minta sesuatu ya harus diturutnya juga kayak gitu sih jadi win-win solution gitu loh oke ternyata masih ada satu pertanyaan lagi mas Faris boleh 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 ini dari adria andriastonojo pertanyaannya mas Faris kalau dengan transmisi metik mobil-mobil sekarang besarkah akah pengaruhnya terhadap ecodriving? mohon tanggapannya eh enggak pengaruhnya besar gini karena metik-metik jaman sekarang itu metik-metik yang udah lebih canggih dibanding metik jaman dulu oke di metik-metik sekarang tuh ada jenis metik yang banyak jenis metik metik ada yang 7 speed ada yang 8 speed ada CVT ada juga DSG dari beberapa mobil nah itu kenapa mereka bikin metik yang teknologi baru-baru sekarang kayak gini itu karena untuk mengejar efisiensi dalam berkendara dan menekan angka konstruksi bahan bakar gitu dengan dengan CVT ada namanya jenis metik namanya CVT Mbak mungkin Mbak Nanti bisa cari tahu itu gunanya dia tuh menekan efisiensi bahan bakar satu kedua metik dengan 8 speed 9 speed itu kenapa untuk karena rasio giginya rendah dan jadi membuat si mobil tenaganya jadi lebih optimal dari gigi berapapun itu itu udah dipikirin semua sama pabrikan mobil sebetulnya kenapa metik-metik sekarang jadi canggih-canggih ya itu tujuannya untuk eco driving itu juga iya malah apa ya emang untuk mendukung itu ya biar kita tuh eco driving gitu yes dan kalau Mbak perhatiin beberapa mobil banyak mobil malah selalu ada tulisan eco mode eco mode atau eco eco drive atau apa gitu-gitu itu tujuannya apa ya untuk eco driving keren kan iya keren kan gitu itu bos saya tadi yang nanya Mbak kenapa bos besar bos besar tuh tadi yang tanya tuh keren tuh makasih pertanyaannya pertanyaannya keren ya oke Mas Fari itu tadi pertanyaannya banyak banget dan apa ya jawabannya juga sangat inspiratif banget harus banget diterapin sama driver smart driver semua nih yang nonton iya gitu jadi makasih banget nih untuk teman-teman smart driver udah pada ngasih pertanyaan bagus-bagus dan berkata setelah kita Q&A udah sampai di penghujung acara semoga apa ya obrolan kita kali ini tentang eco driving bermanfaat untuk semua dan kami memberikan insight untuk smart driver supaya bisa menerapkan teknik eco driving dalam sehari-hari gitu dan makasih juga nih untuk Mas Faris udah berkesempatan Pak Faris dan ngobrol baru ngasih apa namanya sharing-sharing tentang eco driving ngasih insight sedikit insight lah ya kayak gimana makasih banget ya Mas Faris ya makasih juga Teguh ya ya T-Drive keren sukses selalu terima kasih oh iya nih saya juga mau ngingetin untuk smart driver semua untuk download aplikasi T-Drive di App Store dan juga Play Store kalian selain bisa cek emisi dari gas yang terbuang oleh kendaraan kamu di T-Drive juga bisa mengukur gaya berkendara kamu jadi kalau kamu mau tahu seberapa eco driving kamu T-Drive itu bisa banget ngasih tahu gimana sih cara berkendara saya nih gitu oh jadi ada ke skor-skornya gitu ya keren ya keren 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 terus nih ya di T-Drive juga sekarang lagi ada kompetisi cerdas berkendara volume 2 dengan hadiah total jutaan rupiah oke dan buat smart driver yang mau ikutan langsung aja join kompetisinya di aplikasi T-Drive periodenya mulai tanggal 5-30 Juni 2023 untuk info selengkapnya bisa langsung cek di Instagram at mytdrive.id dan website-nya www.retail.com oke siap oke nah sebelum pamit aku mau mau minta dong sepatah dua kata motivasi semangat untuk smart driver dari Mas Faris silah kudaknya motivator nih apa ya inget semua orang tuh bisa nyetir tapi gak semua orang bisa berkendara dengan baik dan benar jadi teman-teman please jangan pikirin diri sendiri aja juga pikirin pengguna jalan yang lain pengendara yang lain juga karena kita hidup terutama di Indonesia kita tuh gak bisa pernah hidup sendiri karena kita selalu hidup berdampingan sama sesama jadi kalau bisa kita berkendara yang baik dan benar telapiin keselamatan paling utama di atas segalanya terus sebelum jalan jangan lupa baca doa itu aja sih terimakasih banyak terimakasih terimakasih banyak pas Faris terimakasih banyak pas Faris terimakasih banyak pas driver yang buku oke terimakasih semua terimakasih juga bahas terimakasih juga Terima kasih.